Tidak buruk, aku tidak menyangka Iblis Jurang Maut bisa menggunakan kekuatan seni suci sampai tingkat tertentu. Kamu mungkin adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih kuat daripada Iblis Peringkat Abadi biasa. Siaping kagum, dia telah bertemu banyak orang bijak abadi, tetapi Iblis-Iblis Abadi di depannya ini berada di peringkat teratas. Itu lebih kuat dari Saga Iblis Kutukan Pembunuh, Rock Overlord, dan Iblis-Iblis Abadi lainnya. Namun, kata-kata pujian ini membuat marah Iblis Abadi. Wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Dia merasa sangat terhina dan terhina. Ia berteriak, kuatlah. Seorang manusia biasa berani mengomentari para saint tingkat imortal. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara tanpa malu-malu di sini. Setan itu sangat marah. Siapa itu? Itu adalah Iblis Peringkat Abadi dari Jurang yang dalam. Secara alami ia kuat dan telah hidup selama miliaran tahun. Ia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Manusia apa ini? Dia bahkan bukan Peringkat Abadi, hanya manusia biasa. Namun kini dia berkomentar di sini dengan sikap merendahkan, seperti seorang senior. Dia mengatakan itu lebih kuat dari Iblis Peringkat Abadi biasa. Sikap seperti apa itu? Kata-kata ini dengan jelas mengatakan bahwa ini bukanlah tandingan manusia ini. Serangan kekuatan penuhnya tidak berguna melawannya. Sebagai Iblis Peringkat Abadi, serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak bisa membunuh manusia. Jika ini menyebar, itu akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia Jurang Maut. Bisa dibayangkan betapa marahnya saat ini. Bahkan jika ia telah bertahan selama jutaan tahun, ia tetap tidak akan secerewet dan segeram sekarang. Rasanya seperti telah dipermalukan oleh manusia, wajahnya ditampar dan diinjak-injak sepenuhnya. Kamu marah? Sebenarnya tidak perlu. Saya telah membunuh lebih dari satu Iblis Peringkat Abadi. Anda hanya sedikit lebih kuat. Bagaimanapun, alam semesta sangatlah besar. Siaping merasa tidak perlu marah. Setan Peringkat Abadi bukanlah yang terkuat di alam semesta. Diam, semut fana. Bukan giliranmu untuk menyela. Segera mati. Iblis-Iblis Abadi berwarna hijau lainnya meraung. Meski bukan dia yang gagal, melihat rekannya dipermalukan, tetap saja membuat marah. Rasanya jika mereka tidak menyingkirkan manusia ini, semua yang telah mereka kerjakan selama miliaran tahun akan sia-sia. Mereka tidak akan membiarkan hal konyol seperti itu terjadi. Manusia, kamu berani menyinggung Iblis dari Jurang Maut. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Kemampuan mistik, hutan pohon Iblis. Dalam sekejap mata, Iblis itu membentuk segel dengan kedua tangannya. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu kilometer bergetar saat tanaman merambat hitam muncul dari tanah, membentuk hutan lebat. Jutaan, atau bahkan puluhan juta tanaman merambat hitam menyerang seperti ular piton. Tanda setan yang padat muncul di permukaan setiap tanaman merambat. Kekuatan biasa tidak akan mampu melukai tanaman merambat Iblis yang datang dari Jurang Maut, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk kebal terhadap api dan air. Wuss! Tanaman merambat hitam ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat menerkam ke arah sia-ping ke segala arah. Dengan suara gemerisik, mereka membentuk sangkar besar yang menutup setiap sudut dan ruang tempat sia-ping bisa melarikan diri. Kemampuan ilahi, air hitam membanjiri langit. Iblis abadi berkepala ikan juga bergerak. Ia meraih dengan tangannya, sepertinya berkomunikasi dengan ruang dimensional dan mengaktifkan dimensi air dunia Jurang. Kecelakaan gelombang-gelombang Seketika, sejumlah besar air keluar dari tubuhnya, membentuk sungai hitam yang menembus kehampaan. Ini adalah sungai induk air hitam yang berasal dari dunia Jurang. Itu mengandung energi Jurang yang kuat dan mengeluarkan bau busuk yang tak tertandingi seolah-olah direndam dalam zat paling jahat di alam semesta. Bau busuknya sungguh tak tertahankan. Bahkan jika seseorang menyegel panca inderanya, mereka tidak akan mampu menghentikan bau busuk yang menyerang tubuh mereka. Apalagi di dalamnya juga terkandung kekuatan menenggelamkan. Begitu terendam di sungai ini, makhluk hidup biasa akan langsung tenggelam. Setiap pori di tubuh mereka tidak akan bisa bernafas. Bahkan jika mereka tidak tenggelam, air akan menyerbu tubuh mereka dan masuk ke paru-paru mereka, membuat mereka terkorosi menjadi makhluk Jurang. Ini hanyalah sebuah sungai Jurang. Bahkan orang suci yang tidak pernah mati pun mungkin tidak akan mampu menolaknya. Tungku Matahari Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Energi api yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya, serta rune gagak emas neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, mereka dengan cepat mengembun menjadi tungku Matahari Raksasa yang tingginya puluhan ribu meter. Banyak rune Infernal Golden Crow muncul di permukaan tungku. Setiap rune tampak seperti miniatur Infernal Golden Crow yang berenang berkeliling dan mengepakkan sayapnya. Dari waktu ke waktu, bola api emas gelap akan muncul dan bergemuruh. Hong lama sekali gelombang. Dalam sekejap, ribuan tanaman merambat hitam melonjak, mendekati tungku Matahari. Tanaman merambat ini seharusnya tahan terhadap api dan air, tapi saat mereka bersentuhan dengan api Infernal Golden Crow, mereka benar-benar mulai terbakar. Ah! Iblis hijau abadi itu segera mengeluarkan teriakan nyaring. Pasalnya, kobaran api telah membakar ribuan tanaman merambat. Bahkan menerangi seluruh hutan sambil terus menyebar. Kita harus tahu bahwa setiap tanaman merambat adalah organ tubuhnya, seperti anggota tubuhnya. Sekarang setelah dibakar oleh api neraka, hal ini tak tertahankan. Jiwanya terasa seperti disiksa oleh api neraka ketika seluruh tubuhnya mulai terbakar. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu kilometer berubah menjadi lautan api. Sial! Kenapa ini terjadi? Murid iblis abadi berkepala ikan itu mengerut karena menyadari bahwa air dari sungai Induk Air Hitam sebenarnya tidak mampu memadamkan api. Sebaliknya, seluruh sungai seolah-olah telah diuapkan oleh api, berubah menjadi uap air. Semua energi jurang terbakar habis, seolah-olah sedang dimurnikan. Kemampuannya tidak berguna melawan manusia ini. Pada saat ini, ekspresinya sangat jelek, seolah-olah seekor katak raksasa telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Matilah, manusia terkutuk. Pada saat ini, iblis abadi berkepala ular lainnya menyerang. Ia melihat peluang dan menyerang dari belakang siaping. Tubuhnya mengeluarkan api hitam mengerikan yang sepertinya membakar lubang di kehampaan. Kemampuan api seperti itu seperti matahari gelap di jurang, melepaskan cahaya gelap yang tak terbatas. Kemampuan jurang maut, ular pembakaran iblis melahap. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi ular yang terbakar. Setiap inci apinya mengandung api iblis jurang, memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan ruang di sekitarnya mendesis karena panas. Setiap api hitam mengandung tanda jurang yang dalam dan misterius, memutar dan memutar balikan, seolah-olah dosa sedang berkumpul, merusak keindahan dan cahaya dunia ini. Seekor ular raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki membuka mulutnya yang berwarna merah darah dan menjentikan lidahnya yang bercabang berwarna merah cerah, mengeluarkan bau busuk. Ia menerkam ke arah siaping, berniat menelannya dalam satu tegukan. 2.122 Enyahlah Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia melayangkan pukulan, dan 2 miliar sel neraka gagak emas di tubuhnya bergetar, mengembun menjadi kekuatan 1 gigabyte. Pukulan ini menembus ruang hampa, mengguncang sekeliling, dan dengan kejam menghantam ular raksasa itu. Dong! Iblis abadi yang berkepala ular dikirim terbang. Tubuhnya menderita karena kekuatan yang tak tertandingi, dan pukulan kuat tersebut menembus tubuhnya, menyebabkannya membengkak seperti balon. Dengan keras, tubuhnya meledak berkeping-keping di tempat. Bahkan apinya pun padam oleh pukulan tersebut. Sayangnya, ia memiliki tubuh abadi. Dalam waktu singkat, darah menggeliat dan kembali ke keadaan semula. Meski begitu, ia mengalami kerusakan yang cukup besar. Manusia, meledak. Pada saat itu, iblis-iblis abadi berkulit perunggu muncul di belakangnya, memegang palu perunggu besar. Itu sangat berbahaya karena diam-diam mendekati Xiaoping. Dengan keras, benda itu menghantam kepala Xiaoping, seolah-olah bisa menghancurkan sebuah planet. Buku Ye Ye berbintang. Xiaoping membentuk segel dengan kedua tangannya. Dari kedalaman orifis X di tubuhnya, setiap lubang memancarkan sinar cahaya bintang biru. Cahaya bintang berkumpul dan membentuk sebuah buku besar. Buku bintang ini berisi langit berbintang di alam semesta dan mencakup segalanya. Itu benar-benar menyelimuti tubuhnya, dan sinar cahaya bintang terjalin bersama untuk membentuk Star Array. Ledakan. Palu itu menghantam buku bintang, namun segera terhalang oleh cahaya bintang. Pada saat yang sama, suara dentang terdengar, dan percikan api beterbangan. Pada saat yang sama, kekuatan pantulan yang kuat disalurkan di sepanjang palu perunggu, menghantam tubuh iblis abadi yang berwarna perunggu. Ah! Iblis abadi yang berwarna perunggu mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Tangannya mati rasa, dan seluruh tubuhnya terlempar. Ia tergelincir di tanah sejauh ribuan kilometer, meninggalkan retakan besar di tubuhnya. Bahkan palu perunggu di tangannya terlempar, menghantam tanah dan menciptakan kawah dengan diameter beberapa kilometer. Berengsek! Wajah lima binatang buas abadi berubah sangat jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan gagal membunuh manusia yang bahkan tidak berada di alam sempiternal bahkan setelah bergandengan tangan. Faktanya, tidak sesederhana tidak bisa membunuh mereka. Mereka masih dalam tahap dipukuli dan dirugikan. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengguncang seluruh dunia abis. Kapan pakar manusia yang begitu menakutkan muncul di dunia manusia? Sungguh tak terbayangkan. Apakah hanya ini yang kamu punya? Siaping menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata, ini lima lawan satu, dan itu bahkan binatang iblis alam sempiternal. Namun, bahkan aku tidak dapat mengalahkan mereka. Tidak heran binatang iblis dari era primordial akan melakukannya kalah telak dan dikejar kembali ke alam neraka seperti anjing liar. Ada alasan mengapa mereka begitu lemah. Anda mendengar ini, kelima iblis-iblis abadi melebarkan mata mereka karena marah. Kata-kata siaping seperti mengoleskan garam pada luka mereka. Tunggu, altar, batu ibu pertiwi kami. Kamu bajingan? Apa yang baru saja kamu lakukan? Tiba-tiba, dimenviendis abadi berwarna cian berteriak. Ia segera menyadari perubahan besar di altar. Batu ibu pertiwi yang seharusnya diukir di tengah altar sebagai persembahan untuk berkomunikasi dengan kehendak jurang maut kini ditempati oleh makhluk hidup se-i emas seukuran bola basket jeli. Makhluk emas se-i ini memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Seperti pencuri kecil, ia mengunya batu ibu pertiwi, memperlakukannya sepenuhnya sebagai makanan lesat. Itu makan dengan gembira. Dan makhluk hidup ini tidak diragukan lagi adalah Hagol Slime. Saat siaping bertarung melawan lima iblis-iblis abadi, dia berkomunikasi dengan Hagol Slime dengan kemauannya, membiarkannya diam-diam mendekati altar dan melahap batu ibu pertiwi. Rencananya sangat sukses. Hagol Slime mendekati bagian tengah altar tanpa ada yang menyadarinya, mendekati batu ibu pertiwi tanpa disadari oleh lima iblis-iblis abadi lainnya. Lima iblis-iblis abadi tidak bisa disalahkan. Pertarungan itu terlalu intens. Mereka harus fokus sepenuhnya atau mereka pasti akan mati. Bagaimana mereka bisa melihat sesuatu kecil mendekati altar dalam keadaan seperti itu? Pencuri cilik, segera hentikan. Itu persembahan kurban abisal altar kami. Coba saja sentuh kalau berani. Melihat adegan ini, lima iblis-iblis abadi menjadi marah, paru-paru mereka hampir meledak. Untuk menyukseskan altar ini, mereka membayar harga dan upaya yang sangat besar hingga akhirnya menemukan harta karun langka seperti batu ibu pertiwi. Tanpa batu ibu pertiwi sebagai persembahan, kehendak jurang tidak akan memperhatikan tempat ini dan bahkan membuka jalan kosong bagi iblis jahat abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk turun. Jika batu ibu pertiwi ini dimakan oleh pencuri kecil ini, usaha mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Mereka tidak bisa menerima hal seperti itu. Tepat ketika mereka ingin menghentikannya, sosok siaping melintas dan menghentikan mereka. Dia berkata dengan malas, jangan terlalu impulsif, tidak perlu marah. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar? Aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Enyahlah sekarang atau aku akan membunuhmu. Lima iblis-iblis abadi menghentakkan kaki mereka dengan marah. Mereka ingin membunuh siaping saat itu juga. Jika mereka lebih lambat, batu ibu pertiwi akan dimakan oleh monster kecil itu. Oh, kamu baru saja menggunakan seni suci itu. Kamu tidak ingin membunuhku. Saya ingin melihat trik apa lagi yang bisa Anda gunakan. Siaping tenang. Di atas kepalanya ada buku bintang. Cahaya bintang bermekaran di sekelilingnya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya seolah-olah dia sedang berdiri di kehampaan. Cahaya bintang menyebar ke segala arah, mengubah 10 juta kilometer di sekitarnya menjadi sangkar domain bintang. Kemanapun kelima raja iblis abadi ingin pergi, mereka akan dihentikan. Anda. Lima iblis-iblis abadi merasa cemas. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika membunuh manusia ini semudah itu, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Selama manusia ini menghentikan mereka, akan sulit bagi mereka untuk maju. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, iblis abadi berkepala ular pingsan, wajahnya pucat. Karena saat dia berbicara, batu ibu pertiwi di altar telah ditelan seluruhnya oleh monster kebencian itu. Ledakan. Altar telah berkomunikasi dengan keinginan jurang maut. Sebuah mata melesat keluar dari jurang seolah ingin membuka jalan kosong dan mentransfer kekuatan jurang ke atas. Namun kini, batu ibu pertiwi telah hilang. Harta karun tidak lagi cukup untuk memicu keinginan jurang maut. 2.123 Bajingan kecil Melihat ini, lima iblis-iblis abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Jantung mereka berdarah, seolah-olah ada yang menyayat tubuh mereka. Mereka telah dengan susah payah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berbaring dalam penyergapan di dunia manusia, bertahan dalam jangka waktu yang tidak diketahui, menderita kesulitan yang tak terhitung, semuanya demi hari ini. Tapi sekarang, ia telah dihancurkan oleh monster terkutuk ini. Kerja keras mereka selama bertahun-tahun telah hancur dalam satu hari. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka saat ini. Mereka bahkan memiliki niat untuk membunuh seluruh klan Hagol Slime. Ah! Namun, Hagol Slime bersendawa dengan ekspresi puas di wajahnya. Ia mengusap perutnya yang bulat dengan tangan kecilnya, jelas sangat puas dengan makanan yang disantapnya. Tentu saja, karena batu ibu pertiwi sangat langka dan berharga, dan merupakan harta karun tingkat kosmos, maka tidak mudah untuk mencernanya sepenuhnya, dan memerlukan waktu tertentu. Oleh karena itu, ia hanya menelan batu ibu pertiwi untuk sementara dan meletakkannya di perutnya untuk dicerna secara perlahan. Kembali. Melihat Hagol Slime telah memakan batu ibu pertiwi, Siaping sangat puas. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikan Hagol Slime. Mencoba melarikan diri, kamu sedang bermimpi. Monster terkutuk, segera keluarkan batu ibu pertiwi. Lima iblis peringkat abadi sangat marah. Mereka segera ingin menyerang dan menghancurkan Hagol Slime menjadi beberapa bagian. S3 Tapi bagaimana Siaping bisa membiarkan mereka menyerang Hagol Slime? Harta karun neraka, duka B. Dalam sekejap, dia mengeluarkan morning B dan membantingnya ke udara. Bentuk pertama dari lima gaya penindasan jiwa, setrum. Gelombang riak energi mental yang kental datang dari B yang berduka, jutaan atau bahkan puluhan juta getaran langsung menghantam lima binatang iblis abadi. Segera, lima iblis abadi tercengang seolah-olah mereka terkena tongkat. Tubuh mereka dalam keadaan pusing dan tidak bisa bergerak sama sekali. Siu. Memanfaatkan celah ini, Hagol Slime melompat dan berubah menjadi sinar cahaya kemasan, langsung kembali ke sisi Siaping. Siaping kemudian melemparkannya ke ruang Mountain and River Pearl. Lagi pula, sekarang Hagol Slime telah menelan batu ibu pertiwi, diperlukan waktu tertentu untuk mencerna biji tingkat kosmik yang sangat langka ini dan berevolusi sendiri. Pada saat ini, lima iblis abadi akhirnya pulih dari rasa pusing mereka. Melihat Hagol Slime telah menghilang, mereka menjadi semakin marah dan melampiaskan kemarahan mereka pada Siaping. Manusia, manusia terkutuk. Perencanaan ratusan juta tahun, ratusan juta tahun, tahukah Anda bagaimana kita menghabiskan tahun-tahun ini? Agar tidak mengungkap identitas kami sebagai orang-orang dari abis, kami menanggung segalanya dan tidak mengambil inisiatif untuk membunuh manusia. Ini semua demi rencana abis. Namun kini, semuanya hancur. Anda telah merusak segalanya. Manusia, tahukah kamu betapa besarnya kejahatan yang terjadi? Tahukah kamu kesalahan besar apa yang telah kamu lakukan? Manusia terkutuk, hari ini kami akan memberitahumu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar. Kami akan memberitahumu seperti apa kemarahan abis. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Bunuh dia, segera bunuh dia. Akan sulit meredam amarahku jika aku tidak mencabik-cabiknya. Lima iblis abadi sangat marah. Jika amarah mereka bisa memadat menjadi sebuah substansi, mereka takut seluruh One Piece Starfield akan terbakar oleh amarah mereka dan tempat ini akan terbakar abis. Perencanaan ratusan juta tahun, kesabaran ratusan juta tahun, tidak ada yang bisa membayangkan kesedihan dan kemarahan di hati mereka. Jika mereka berhasil, itu akan sangat bermanfaat. Namun kini, mereka gagal. Di saat-saat terakhir, rencana mereka dihancurkan oleh anak ini. Bisa dibayangkan betapa marahnya hati mereka. Mereka hanya ingin memusnahkan seluruh keluarga siaping. Engah. Begitu suara itu turun, lima iblis abadi memuntahkan darah Ye dalam jumlah besar. Darah Ye ini bukan merah, tapi hitam. Tampaknya itu adalah kegelapan dari jurang maut, penuh dengan kejahatan, dosa, kegelapan, kekosongan, kegilaan, kekacauan, kehancuran, dan sebagainya. Dalam sekejap, mereka membakar seluruh darah dan jiwa mereka, meningkatkan kekuatan tank mereka beberapa kali lipat. Satu gigabyte energi destruktif keluar dari tangki mereka. Tidak diragukan lagi, tindakan siaping telah membuat mereka marah. Mereka mulai bertarung mati-matian. Bahkan jika mereka membakar energi asal mereka sendiri dan merusak jiwa mereka, mereka harus membunuh manusia terkutuk ini. Bas dengungan-dengungan-dengungan Lima iblis abadi membentuk segel dengan tangan mereka dan melantunkan mantra panjang dari mulut mereka. Ini adalah mantra dan kata-kata dari dunia abis, yang memancarkan aura kuno, sunyi, abadi, dan jahat. Sepertinya itu berasal dari abis wheel, berkomunikasi dengan abis origin. Satu gigabyte energi besar, jahat, luas, dan kacau ditanamkan ke dalam tubuh mereka. S3 Kekuatan G ini sebenarnya memicu kehendak neraka. Mantra garis abis dan rune abis tiba-tiba terkondensasi menjadi rantai hitam. Rantai itu diukir dengan abis runes yang padat. Mereka misterius dan tak terduga, merangkak dengan rantai seperti semut. Hulala gelombang. Dari kedalaman kehampaan, ribuan rantai hitam muncul ke segala arah. Seperti ular berbisa, mereka langsung mengepung siaping. Teknik rahasia tertinggi, segel jurang. Ini adalah teknik rahasia tertinggi dari abis world. Lima iblis abadi menggunakan darah mereka sebagai pemorbanan untuk memicu kekuatan kehendak neraka, memadatkan rantai neraka. Begitu musuh terkena segel abis, sekuat apapun mereka, kekuatan mereka akan segera disegel dan mereka akan diseret oleh rantai abis ke kedalaman dunia abis. Di era primordial, banyak iblis dari abis yang menggunakan teknik rahasia ini saat bertarung dengan manusia. Banyak sage yang jatuh hati pada gerakan ini dan ditarik ke dalam dunia abis, dan tidak pernah kembali lagi. Mereka mati tanpa mayat utuh dan menjadi bagian dari abis. Matilah, manusia, merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi bagian dari dunia abis. Lima iblis abadi terkekeh, pupil mereka tak terduga dan berputar perlahan seperti lubang hitam, melahap semua makhluk hidup. Mereka sepertinya telah menjadi boneka dari kehendak neraka, menggunakan kekuatan tertinggi kehendak neraka untuk membunuh semua makhluk hidup. Kamu sebenarnya ingin menyegelku. Anda punya nyali, tapi hanya itu yang kamu punya. Anda masih berjuang. Hari ini, saya beritahu kamu, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Siaping bisa merasakan kehendak neraka tertinggi dari rantai neraka. Itu sungguh tak terduga dan sangat jahat. Itu merupakan ancaman besar baginya. Jika dia benar-benar terkena teknik rahasia ini, dia mungkin akan dikutuk selamanya. Jadi dia tidak ingin terus bermain. Dengan suara mendesing, dia mengeluarkan kuas reinkarnasi. 2124. Mati. Siaping memegang kuas reinkarnasi dan menunjuk ke udara. Dong. Tiba-tiba, hal itu menyebabkan kekosongan itu runtuh. Seolah-olah ruang P telah dihancurkan, membentuk lubang hitam besar yang menghasilkan kekuatan melahap yang sangat mengerikan. Angin menderu-deru. Setiap helai rambut pada kuas reinkarnasi memancarkan kekuatan ketajaman yang mengerikan, membentuk ujung kuas yang tidak bisa dihancurkan. Ruang di sekitarnya terkoyak, menciptakan retakan spasial yang mengerikan. Seolah-olah seorang santa tertinggi sedang melukis di kehampaan. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, puluhan ribu rantai neraka hitam yang mengalir ke arahnya runtuh, patah inci demi inci, terkoyak oleh ketajaman ujung kuas. Serangkaian ledakan terjadi di dekatnya. Semua abisal di menki tersapu. Mustahil. Artefak macam apa itu? Bahkan rantai neraka pun terpotong dengan begitu mudahnya. Sial, manusia ini lebih menakutkan dari kita para iblis jurang. Dia benar-benar monster. Kita tidak bisa terus berjuang, atau kita pasti akan mati. Lima iblis jahat tingkat abadi melebarkan mata mereka. Penghancuran rantai neraka juga menyebabkan mereka mendapat serangan balasan dari niat jurang tersebut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu adalah segel neraka. Setiap rantai berasal dari niat jurang. Mereka tidak bisa dihancurkan. Bahkan artefak dewa tingkat rendah tidak dapat menghancurkannya. Tapi sikat aneh di depan mereka, hanya dengan sentuhan ringan, dengan mudah merobek rantai abis. Kekuatan tajam yang dipancarkannya membuat mereka gemetar ketakutan, seolah ada pisau di punggung mereka. Seketika, mereka ingin mundur, merasa life-ex mereka terancam. Meskipun misi mereka gagal, mereka patah hati dan marah. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa kehilangan nyawa di tempat ini. Wuss. Begitu dia mengatakan itu, lima iblis-iblis abadi membentuk segel tangan dan mengumpulkan kekuatan yang kuat. Mereka ingin mendobrak ruang dunia kecil ini dan melarikan diri dari tempat ini. Mencoba melarikan diri, kalian semua, mati. Siaping memegang kuas reinkarnasi dengan dingin. Tidak mungkin dia membiarkan lima iblis jahat tingkat abadi melarikan diri. Itu adalah nutrisi terbaik untuk pohon dunia. Terlebih lagi, pihak lain adalah iblis dari jurang maut. Itu licik dan penuh dendam. Ye kejam dan kejam. Begitu dia melarikan diri, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan, yang menyebabkan kehancuran masyarakat. Kuas reinkarnasi menyerang lagi dan menebas lima iblis jahat tingkat abadi. Segera, lima lintasan muncul di kedalaman kehampaan. Ini terbentuk dari lima helai rambut. Mereka seperti tombak yang bisa membunuh dewa, menembus kehampaan, mengoyak alam semesta, mengguncang dunia. Bang-bang-bang. Lima iblis abadi segera mengeluarkan tangisan sedih, karena teng mereka segera ditembus oleh semau emas gelap. Seolah-olah mereka dipaku di udara dengan tombak, dan darah hitam mengalir keluar dari luka mereka. Mereka juga menjerit kesakitan. Rasa sakit yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Kekuatan reinkarnasi yang menakutkan dan misterius meresap ke dalam tesol mereka, mencegah mereka menggunakan kekuatan iblis mereka. Bahkan tubuh abadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berhenti, manusia. Tahukah kamu siapa kami? Beraninya kamu membunuh kami? Hentikan perilaku kekerasanmu. Kami adalah garda depan iblis jurang maut. Jika kamu membunuh kami, kamu akan diburu oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Benar. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berhentilah sekarang. Dengan begitu, masih ada ruang untuk penebusan. Jika tidak, kamu akan dikutuk. Dalam waktu dekat, kami para iblis akan muncul kembali di alam semesta ini. Ketika saatnya tiba, kalian manusia akan dimusnahkan. Benar-benar musnah. Tahukah kalian itu? Beraninya kamu tidak menghormati kami, iblis dari jurang maut. Lima iblis jahat tingkat abadi sangat marah. Mereka mengancam siaping. Mereka tidak lagi sombong dan merendahkan. Mereka seperti anjing liar. Sekelompok anjing liar berani bicara besar di sini. Jadi bagaimana jika kami muncul kembali di alam semesta? Jika kami bisa mengalahkanmu di zaman purba, kami bisa melakukannya sekarang. Berhentilah menyanjung dirimu sendiri. Siaping berkata dengan nada menghina. Dia melambaikan tangannya. Siu-siu-siu. Jauh di dalam kehampaan, banyak akar pohon dunia muncul. Mereka berwarna hijau seperti tombak dan dengan mudah menembus tubuh lima iblis jahat tingkat abadi. Di saat yang sama, akar yang padat menutupi setiap sudut tubuh mereka seperti parasit. Mereka sepertinya telah mengganti pembuluh darah di tubuh mereka. Sialan, apa yang kamu lakukan pada kami? Beraninya kamu menghujat iblis. Lima iblis jahat tingkat abadi sangat ketakutan. Mereka merasa tubuh mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Pada saat yang sama, akarnya mengakar di tubuh mereka. Energi mereka diserap dan dimakan. S3. Mereka seperti parasit, menyerap kekuatan abadi mereka. Pada siaping melambaikan tangannya, dia bahkan tidak mau menjelaskan. Dia segera menyeret lima iblis jahat tingkat abadi ke dalam pohon dunia. Sekarang, dia memiliki lima iblis jahat tingkat abadi sebagai makanan. Dia percaya bahwa dia akan mampu menghasilkan lebih banyak buah abadi setiap bulannya. Faktanya, jika iblis abis benar-benar menyerang alam semesta, mereka mungkin bisa menangkap lebih banyak lagi iblis abis. Baiklah, dunia kecil ini milikku sekarang. Siaping memindai dengan akal sehatnya dan langsung memahami segala sesuatu tentang dunia kecil. Tempat ini dapat dianggap sebagai sarang dari lima iblis jahat tingkat abadi. Itu telah terakumulasi selama miliaran tahun. Sumber daya yang mereka rampas dari aliansi 40 bandit besar semuanya disimpan di sini. Sebagian besar bahan berharga digunakan untuk membangun altar abis. Setiap kumpulan materi, jika dijual di alam semesta, dapat membeli sebuah planet komersial. Bisa dibayangkan betapa kayanya lima iblis jahat tingkat abadi itu. Emas kecil, ini makananmu. Makanlah semuanya. Siaping melambaikan tangannya dan memanggil Hagolt Slimeh. Ia merasa jika Hagolt Slimeh ingin berevolusi, memakan batu ibu pertiwis saja tidak cukup. Lebih baik memakan semua bahan di altar ini untuk menambah fondasinya. Lendir. Hagolt Slimeh sangat bersemangat. Ia sudah lama ingin makan, tetapi dengan lima iblis jahat tingkat abadi yang menghalanginya, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sekarang berbeda, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia mulai mengunyah makanannya. Benar, aku harus menjarah semua harta karun aliansi bajak laut. Siaping mengusap dagunya, dia memikirkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul di planet bajak laut lainnya. Dia telah membunuh banyak tetua bajak laut sebelumnya. Ini semua adalah harta karun tanpa pemilik. Tentu saja, itu miliknya. 2125 Planet Bajak Laut, aliansi 40 Bajak Laut, salah satu rumah harta karun Bajak Laut. Ledakan. Siaping datang ke tempat ini dan mendobrak pintu rumah harta karun dengan pukulan. Pada saat yang sama, sistem perlindungan di sekitarnya hancur total, dan bajak laut di sekitarnya tergeletak di tanah. Para perompak ini mencoba menghentikan Siaping memasuki rumah harta karun, tetapi bagaimana mereka bisa menolak. Hanya dengan menghela nafas, para perompak ini terguncang dan jatuh ke tanah dan pingsan. Namun, masih ada beberapa bajak laut kuat yang tidak pingsan. Mereka terkejut dan marah, sangat sedih dan marah. Berhenti, kamu pencuri yang tidak tahu malu, ini adalah harta karun yang telah dikumpulkan oleh bajak laut kucing hitam kita selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja seperti ini. Teriak seorang tetua bajak laut. Dia melihat Siaping bekerja keras di rumah harta karun dan merasakan jantungnya meneteskan darah, seolah dagingnya sedang dipotong. Rasa sakitnya sungguh tak terlukiskan. Siaping membenci dan berkata, kamu benar-benar berkulit tebal, semua harta ini dirampok olehmu, dan kamu masih memiliki keberanian untuk berbicara tentang akumulasi. Hanya Anda yang boleh merampok orang lain, orang lain tidak boleh merampok Anda. Kentut, merampok bukanlah akumulasi, kami bajak laut melewati api dan air setiap hari, kami bekerja keras, kami tidak makan berikutnya, menurutmu merampok sesuatu itu mudah. Tahukah Anda seberapa keras kami bekerja? Sekelompok bajak laut mengertakan gigi dan ingin segera menghentikan Siaping. Minggirlah, aku menyingkirkan kejahatan bagi rakyat, merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Dengan keras, Siaping melambaikan tangannya, dan tiba-tiba angin kencang menghempaskan semua bajak laut ini. Tiba-tiba, banyak bajak laut yang terluka parah, mereka setengah mati karena marah, merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, ini jelas merampok harta mereka untuk membantu bajingan ini, orang malang ini. Pencuri kecil, kamu berani menyerang bajak laut kucing hitam kami, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Seorang tetua bajak laut berkata dengan sedih dan marah, tahukah Anda siapa di balik aliansi 40 bajak laut kita, itu adalah orang suci, tahukah Anda bahwa ada lima orang suci di belakang kita? Jika leluhur mengetahui apa yang Anda lakukan hari ini, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi, dia tidak akan membiarkan Anda pergi, Anda akan menjadi musuh publik semua bajak laut di alam semesta. Dia berteriak dengan suara serak. Nenek moyang lama dari aliansi 40 bajak lautmu, lima orang suci. Apakah Anda berbicara tentang lima orang ini? Siaping meraih dengan tangannya dan mengeluarkan lima kepala dari kekosongan. Mereka adalah kepala manusia dari lima iblis peringkat abadi. Lagipula mereka memiliki tubuh abadi. Bahkan jika salah satu kepala mereka dipenggal, mereka akan segera beregenerasi dan tidak mati. Apa? Ketika para bajak laut melihat pemandangan ini, pupil mereka mengecil dan mereka ketakutan setengah mati. Mereka segera menyadari bahwa itu memang kepala dari lima orang suci dari aliansi 40 bajak laut. Mereka telah melihat leluhur tua beberapa kali. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, mereka tetap mengenalinya. Faktanya, kelima kepala itu bahkan memancarkan aura seorang suci yang mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Seolah-olah itu adalah pancaran pedangki tiada taraf yang menembus kehampaan, sangat menakutkan. Jika mereka berada dalam jarak 10 meter dari kepala, mereka akan segera terbunuh oleh aura orang suci, dan bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Tidak mungkin bagaimana kepala patriark bisa berada di tanganmu. Apa yang terjadi? Banyak tetua bajak laut yang pingsan dan bingung. Kamu masih bertanya apa yang terjadi? Tentu saja, kami akan membunuh mereka semua, kata Siaping tanpa basa-basi. Bukankah kalian mengandalkan dukungan para sage untuk bersikap begitu tidak bermoral? Sekarang, aku akan membunuh semua leluhur di belakangmu. Mari kita lihat siapa lagi yang dapat mendukung anda. Palsu, itu semua palsu. Leluhur tua adalah sage abadi. Mereka telah hidup entah berapa tahun. Terlebih lagi, mereka berlima. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka sendirian? Itu pasti ilusi. Itu pasti penipuan. Itu benar. Kamu pikir kamu bisa menakuti kami dengan yang palsu. Anda pasti sedang bermimpi. Bagaimana leluhur tua bisa mati dengan begitu mudah? Tidak mungkin. Saya menyarankan anda untuk segera mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Jika tidak, jika leluhur tua tahu bahwa anda memfitnah reputasi mereka, anda akan berharap anda mati. Banyak bajak laut menjadi gila. Dibandingkan dengan perbendaharaan mereka yang dirampok, kematian leluhur tua adalah pukulan terbesar bagi mereka. Karena jika harta karun itu hilang, mereka masih bisa merebutnya kembali di kemudian hari. Namun, jika leluhur tua sudah mati, itu berarti dukungan mereka semua telah jatuh. Ini adalah sebuah bencana. Kita harus tahu bahwa 40 aliansi bajak laut mengamuk di alam semesta dan menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang berani membalas dendam karena mereka mendapat dukungan dari lima sage. Jika kekuatan yang tersinggung oleh aliansi 40 bajak laut mengetahui bahwa leluhur tua mereka terbunuh dan dukungan mereka runtuh, maka seluruh aliansi bajak laut akan musnah sepenuhnya. Mereka akan dibenci oleh semua orang dan dikejar oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah begitu? Kemudian datang dan verifikasi sendiri. Siaping tidak menjelaskan apapun. Dia hanya melemparkan lima kepala di tangannya dan menggantungnya di dinding. Dia terus mencari harta karun di perbendaharaan. Beberapa bajak laut melihat ini dan ingin maju untuk memeriksanya. Namun, saat mereka mendekat, kelima kepala itu segera meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Ia menembus kehampaan dan menempuh radius puluhan kilometer. Bang-bang-bang. Para perompak yang mendekat segera mengeluarkan teriakan sedih. Tubuh mereka langsung tertusuk niat membunuh dan berubah menjadi sarang lebah. Mereka berlumuran darah dan mati di tempat. Jangan mendekat. Ini nyata. Ini nyata. Kelima kepala ini benar-benar kepala para sage. Mereka mengandung niat membunuh abadi. Seorang tetua bajak laut berteriak. Dia hanya ingin memeriksanya. Namun, dia tidak menyangka akan tertusuki ketika dia mendekat. Kepalanya hampir hancur. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Tanpa diragukan lagi, kelima kepala ini ditinggalkan oleh para sage. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Para leluhur sudah mati. Mereka semua sudah mati. Pantas saja hal sebesar itu terjadi. Para leluhur tidak muncul. Mereka semua mati. Apa yang harus kita lakukan? Jika aliansi 40 bajak laut tidak mendapat dukungan dari leluhur, aliansi bajak laut kita akan tamat. Banyak perompak saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Kematian lima leluhur seperti menjungkir balikkan dunia. Sekalipun imajinasi mereka habis, mereka tidak dapat berpikir hal seperti itu akan terjadi. Siapa kamu? Mengapa Anda ingin berurusan dengan aliansi 40 bajak laut kami? Bagaimana kami menyinggung perasaan Anda? Seorang tetua bajak laut berteriak dan menatap siaping. Bahkan jika dia memikirkannya, dia tidak dapat memikirkan kapan dan di mana aliansi bajak lautnya telah menyinggung orang yang begitu menakutkan, yang akan menyebabkan bencana. Saat kamu merampok orang lain, apakah orang lain menyinggung perasaanmu? Saat ini, siaping telah menjarah perbendaharaan dan keluar. Ini. Banyak perompak yang terdiam. Mereka adalah bajak laut. Perampokan adalah keterampilan bawaan mereka. Selama orang lain punya uang, mereka akan merampoknya. Tidak masalah apakah orang lain menyinggung mereka atau tidak. Mungkinkah bajingan ini juga seperti ini? Melihat aliansi bajak laut kaya, dia datang untuk merampok mereka dan membunuh kelima leluhur mereka. Ini terlalu arogan. Apa dia mengira aliansi bajak laut mereka adalah domba gemuk? Mengenai siapa saya, mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengar nama saya. Saya Wu-Hudi, yang tak terkalahkan. 2.126 Apa? Mendengar nama Wu-Hudi, para perompak kaget. Mereka dikejutkan berulang kali, seolah-olah nama itu terdengar seperti guntur di telinga mereka. Serial gratis. Kamu. Kamu adalah penjahat buronan universal yang legendaris, orang yang diburu oleh pasukan kelas Saint yang tak terhitung jumlahnya, orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata, si jahat Wu-Hudi. Kelompok bajak laut itu ketakutan setengah mati. Mereka memandang Siaping dengan tidak percaya dan mundur puluhan langkah dengan ketakutan, seolah-olah mereka telah menghadapi wabah. Ya Tuhan, tidak heran dia terlihat begitu familiar. Dialah orang yang ada di poster buronan. Dia Wu-Hudi yang keji dan jahat. Seorang bajak laut berteriak dan tiba-tiba menyadari. Pantas saja dia merasa orang di depannya itu familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kudengar Wu-Hudi adalah orang gila, penjahat sungguhan. Bajak laut seperti kita hanya tahu cara menindas yang lemah dan takut pada Ye, jadi kita hanya bisa merampok kapal dagang atau memanfaatkan lemahnya pertahanan beberapa negara untuk merampok beberapa planet tandus. Namun, Wu-Hudi berbeda. Dia berspesialisasi dalam memprovokasi sekte dan kekuatan kelas Sein. Seorang bajak laut sangat paham dengan perbuatan Wu-Hudi. Arhat, Malaikat, Elf, Asura, dan ras yang sangat kuat lainnya di alam semesta semuanya telah diperintahkan untuk membunuhnya. Klan Wandu, Klan Suantian, Klan Langit Besar, dan sekte tingkat suci lainnya semuanya telah memberikan hadiah besar untuk kepalanya. Selama dia terbunuh, dia akan menjadi kaya dalam semalam dan memperoleh kekayaan yang tidak dapat dia peroleh dalam 10 masa kehidupan. Bahkan jika kita menjumlahkan harga buronan semua penjahat di aliansi bajak laut ke-40, itu tidak akan menjadi sebagian kecil dari harga buronannya. Dia penjahat super buronan paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Banyak bajak laut yang tidak terlalu mengenal Wu-Wudi kini ketakutan setengah mati. Aliansi bajak laut ke-40 memiliki bajak laut yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak bajak laut yang mendominasi alam semesta. Harga buronan mereka sangat tinggi. Namun, meski semuanya digabungkan, harga buronannya tidak setinggi milik Wu-Wudi. Bisa dibayangkan betapa jahatnya Wu-Wudi. Di dunia One Piece, Bounty mewakili status. Semakin tinggi Bounty-nya, semakin tinggi pula statusnya. S3 Bisa dibilang penjahat seperti Wu-Wudi pastilah seorang bajak laut legendaris. Bukan apa-apa. Dikatakan bahwa dia telah membunuh banyak murid langsung dari Tanah Suci Teichu, Istana Kegelapan, dan bahkan keturunan langsung dari Klan Raja Klan Iblis. Bahkan para sage telah memberikan hadiah padanya. Kepala Seorang bajak laut memberikan informasi lain. Ini, dia gila. Dia bahkan berani membunuh murid Tanah Suci Ras Manusia. Kaki kelompok bajak laut itu mulai gemetar. Sejujurnya, mereka hanyalah bajak laut, tipe yang suka menindas yang lemah dan takut pada Ye. Bahkan Sekte Saintier tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah, karena takut dilaporkan dan langsung dihancurkan. Namun, orang di depannya ini begitu menakutkan bahkan dia berani membunuh murid Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan. Nyalinya tidak terbatas. Lagi pula, apa itu Tanah Suci Umat Manusia? Itu adalah tempat di mana banyak sage dari ras manusia berkumpul. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta dan juga pendukung terbesar bagi ras manusia untuk berdiri di puncak alam semesta. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa tersinggung? Bagaimana murid-murid mereka bisa dibunuh oleh orang biasa? Bahkan pendukung mereka, lima leluhur abadi, telah berulang kali memperingatkan mereka untuk tidak menyinggung para murid Tanah Suci Teichu dan Istana Kegelapan. Kalau tidak, mereka tidak punya pilihan selain mengorbankan pion mereka untuk melindungi raja. Namun, bahkan murid dari kekuatan tersebut dibantai oleh penjahat ini. Bisa dibayangkan betapa ganasnya Wu-Wudi. Ini jelas di luar imajinasi semua orang. Ketika mereka mendengar perbuatan tersebut, mereka merasakan kaki mereka gemetar. Ini hanyalah iblis tak tertandingi yang mendominasi alam semesta, dan merupakan iblis yang tidak bermoral. Kejahatan yang telah mereka lakukan sebelumnya terlalu kecil untuk diungkapkan. Mereka seperti pemula. Tidak hanya dia ganas, dia juga sangat licik. Sebelumnya, dia melakukan kejahatan di alam semesta timur dan menipu banyak orang. Dia bahkan menipu uang banyak anak-anak. Dia bahkan menerbitkan buku berjudul 36 Strategi Penipuan. Aku membelinya saat itu dan belajar banyak darinya. Dia benar-benar pembohong yang hebat. Seorang bajak laut berkata bahwa dia juga telah membeli salinannya. Ini sangat bermanfaat bagi karirnya sebagai bajak laut. Dia merasa keterampilan kriminalnya telah meningkat pesat. Sebelumnya, dia masih bayi dan bahkan belum memulainya. Jadi itu Wu-Wu-Di. Pantas saja dia menyerang aliansi bajak laut kita tanpa alasan. Itu bisa dimengerti. Dia orang gila. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan berani membunuh murid tanah suci umat manusia. Kami bukan siapa-siapa. Saudaraku, kenapa kamu tidak memberi tahu kami sebelumnya bahwa kamu adalah Wu-Wu-Di? Jika kami tahu, kami pasti tidak akan menolak. Ambil apapun yang kamu mau. Ini kehormatan bagi kami. Banyak bajak laut yang begitu ketakutan hingga mereka merangkak ke tanah, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka tidak lagi berpikir untuk menolak. Untuk melawan penjahat super seperti itu, bahkan sepuluh nyawa mereka tidak akan cukup. Tentu saja, beberapa dari mereka awalnya sedikit curiga. Tapi ketika mereka melihat kepala lima leluhur berdarah tergantung di dinding dan niat membunuh abadi di mana-mana, mereka tidak punya pikiran lagi. S3 Bahkan pendukung mereka, lima orang suci abadi, terbunuh. Bagaimana dengan mereka? Kuk Minamata Privit Ini. Mulut siaping bergerak-gerak. Dia tidak tahu berapa banyak bajak laut yang baru saja dia bunuh, tapi dia tidak melihat kelompok bajak laut ini ketakutan seperti ini. Beberapa dari mereka bahkan ingin melawan dan membalas. Bisa dibayangkan betapa kejamnya para perompak ini. Mereka tidak takut mati. Itu jelas bukan reputasi yang tidak layak diterimanya. Namun setelah mendengar namanya, mereka semua mundur ketakutan. Mereka merangkak di tanah dan menyuruhnya mengambil apapun yang diinginkannya dan memperlakukannya sebagai rumah mereka sendiri. Sejak kapan reputasinya menjadi begitu terkenal sehingga bahkan para pencuri tua ini pun agak takut padanya. Kenapa? Sebenarnya aku orang baik. Mereka berbuat salah padaku. Apa kamu percaya padaku? Siaping mengedipkan matanya dan memandangi sekelompok bajak laut. Tentu saja aku percaya padamu. Sejujurnya, kami semua dianiaya. Kami tidak melakukan apapun untuk merampok atau membunuh orang. Itu semua dijebak oleh orang-orang kaya dan berkuasa itu. Banyak bajak laut yang berkata serempak. Mereka ketakutan setengah mati. Siapa yang tidak berani mempercayainya? Mereka sangat takut hidup mereka akan terlalu panjang. Siaping. Selanjutnya, bisnis perampokannya di aliansi 40 bajak laut berjalan sangat lancar. Kemanapun dia pergi, tidak ada orang yang tidak menyambutnya dengan hangat dan hangat. Bahkan sebelum dia tiba, sejumlah besar bajak laut telah mengambil semua harta karun dan mengemasnya untuk diambil oleh Siaping. Itu membuatnya merasa seperti berada di rumah sendiri. Dia hampir tidak ingin pergi. Tentu saja, Siaping masih pergi karena tempat ini telah digali olehnya. Negara ini lebih miskin dibandingkan tempat lain. 2.127 Berita tentang aliansi 40 bandit diserang oleh Wu Wudi, membunuh lima orang bijak abadi, dan merampok harta yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta, mencapai setiap jalan dan gang. Sial, Wu Wudi telah muncul lagi. Dia melakukan kejahatan yang menggemparkan dunia lagi, seru seseorang. Dia mengira Wu Wudi akan berperilaku baik setelah bersikap rendah hati untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu lagi, yang mengejutkan alam semesta. Kamu pasti bercanda, aliansi 40 bajak laut adalah aliansi bajak laut yang telah mengamuk entah sampai kapan. Mereka kejam dan kejam, dan mereka sebenarnya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan di seluruh alam semesta. Mereka memiliki sosok perkasa yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka bahkan punya dukungan dari lima orang suci. Bahwa Wu Wudi benar-benar berani memprovokasi aliansi 40 bajak laut. Dia tidak hanya memprovokasi mereka. Dia membunuh saat masuk ke sarang aliansi 40 bajak laut. Bahkan lima orang bijak pun terbunuh. Kepala mereka digantung di dinding. Ya Tuhan, Wu Wudi semakin menakutkan. Dia bahkan bisa membunuh Sage sekarang. Betapa menakutkannya dia sekarang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Banyak orang yang tercengang ketika mendengar berita tersebut. Hal ini terutama berlaku untuk berbagai ras di alam semesta selatan. Mereka sangat diracuni oleh aliansi 40 bajak laut. Tidak diketahui berapa banyak pesawat luar angkasa komersial yang dirampok oleh para perompak ini. Kejahatan yang dilakukan oleh aliansi 40 pencuri terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi selama ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap kejahatan tersebut. Bagaimanapun, mereka mendapat dukungan dari seorang suci, dan pendukung mereka sangat kuat. Yang terpenting, mereka tahu kapan harus berhenti. Mereka tidak pernah menyinggung vaksi besar dan hanya menindas rakyat jelata tanpa latar belakang apapun. Hal ini membuat aliansi 40 bajak laut menjadi lebih stabil. Tapi sekarang, aliansi bajak laut yang mengamuk entah sudah berapa puluh ribu tahun telah dihancurkan oleh Wuudi. Sungguh sulit dipercaya. Mereka semua mengira telah mendengar rumor. S3 Namun, ketika berita tersebut menyebar dan berita tentang aliansi 40 pencuri dibubarkan dan berpisah menyebar, semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika bukan karena runtuhnya aliansi 40 bajak laut dan kematian 5 orang bijak, bagaimana aliansi bajak laut terkenal ini bisa tiba-tiba bubar. Di berbagai wilayah di alam semesta, banyak vaksi besar yang juga menerima kabar tersebut. Wajah mereka sangat serius. Sial, Wuudi ini semakin kuat. Dia bahkan bisa membunuh lima orang suci abadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi, kata seseorang dengan ekspresi jelek. Dia ingin memanfaatkan kurangnya waktu Wuudi untuk menyingkirkannya. Namun, sebelum dia dapat menemukan Wuudi, Wuudi telah membunuh Immortal Saint. Hal ini sangat mengintimidasi mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka merasa permusuhan ini tidak dapat dibalas. Itu tidak mungkin. Bocah itu baru berada di alam kesengsaraan petir belum lama ini. Bagaimana dia bisa mencapai alam sempiternal begitu cepat? Bahkan menerbangkan kapal terbang pun tidak secepat itu. Bahkan jika dia sudah benar-benar maju ke alam sempiternal, masih akan sangat sulit baginya untuk membunuh seorang petapa abadi. Ia merasa apa yang terjadi sungguh konyol. Itu mungkin bukan ulah Wuudi. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, menurut intel kami, dia mempunyai tank pelindung gaya abadi di sisinya. Siapa tahu, mungkin gaya sendirilah yang menekan lima orang bijak abadi dari aliansi 40 pencuri. Dia menyuarakan tebakannya, mungkin bukan Wuudi yang melakukannya. Jadi begitu, itu menjelaskan segalanya. Jika gaya abadi adalah orang yang melakukannya, bersama dengan beberapa metode lainnya, menekan lima sage abadi bukanlah hal yang mustahil. Banyak orang mengangguk. Mereka merasa ini adalah penjelasan yang masuk akal. Seorang kultifator yang bahkan belum mencapai alam kesengsaraan petir sebenarnya bisa membunuh sage abadi hanya dalam beberapa tahun. Memikirkan hal seperti itu terjadi membuat mereka merasa sudah gila. Tetapi meskipun itu bukan Wuudi, dengan gaya abadi di sisinya, dia tidak akan mudah dibunuh. Itu benar, kita tidak bisa memperlakukan Wuudi seperti sebelumnya. Dia telah berkembang menjadi ancaman nyata. Hanya ahli di atas sage kuno dekat yang bisa membunuhnya. Kita harus mengubah strategi kita. Semua pengintai kita hanya bisa mengumpulkan informasi. Kita tidak bisa bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Segera, banyak vaksi memberi perintah untuk mengubah strategi mereka sebelumnya. Mereka hanya bisa mengumpulkan informasi dan tidak bertindak gegabuh. Bagaimanapun, Wuudi adalah eksistensi yang mampu menekan dan membunuh bahkan lima sage abadi. Jika pengintai itu bertindak gegabuh, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Mereka tidak akan menyakiti Wuudi. Pada saat ini, di bidang bintang tempat aliansi 40 bajak laut berada. Saat ini, semua bajak laut yang tinggal di sini telah melarikan diri. 30 ribu planet kosong, dan kawasan yang semula ramai menjadi sangat suram. Karena kematian lima sage, pendukung terbesar aliansi 40 bajak laut telah runtuh, menyebabkan aliansi bajak laut binasa. S3 Jika mereka berani tinggal di sini, mereka pasti akan dihancurkan menjadi abu oleh vaksi yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka sakiti sebelumnya. Jika mereka ditangkap, mereka pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan jika vaksi yang mereka sakiti tidak bertindak, vaksi lain yang ngiler karena harta aliansi 40 bajak laut pasti akan bertindak untuk menendang mereka saat mereka terpuruk. Semua bajak laut ini adalah karakter yang licik. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami logika ini? Oleh karena itu, setelah siaping pergi, mereka pun melarikan diri dari tempat ini, terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan hanyut ke berbagai belahan alam semesta. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka, pasti ada tempat bagi mereka di alam semesta yang luas. Selama mereka mengubah penampilan, tidak ada yang bisa mentolerirnya. Wuss! Saat ini, tiga tamu tak diundang muncul di planet bajak laut. Mereka menerobos ruang dan tiba di dinding tempat kepala lima sage digantung. Mereka bertiga adalah manusia suci dengan kekuatan tak terduga. Awalnya, para perompak ingin mengambil kesempatan ini untuk memenggal kepala para sage. Bagaimanapun juga, mereka adalah kepala para sage, jadi itu pasti merupakan barang yang tak ternilai harganya. Namun, tidak ada yang bisa mendekat. Mereka yang berani semuanya dibunuh oleh aura kematian para sage. Seiring waktu berlalu perlahan, aura kematian sepertinya telah terhubung ke ruang dimensional dan menyerap energi esensi dunia, membentuk resonansi dan perlahan-lahan meluas. Kini, kawasan dalam jarak beberapa puluh kilometer telah menjadi zona mati. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerah pada benda yang bukan milik mereka. Seperti yang diharapkan, itu adalah para sage di belakang aliansi 40 bajak laut. Manusia bijak menatap kelima kepala itu. Tidak, ini bukan sage, mereka iblis jurang. Meskipun wujud mereka telah berubah, kekuatan jurang yang terkandung di kepala mereka jelas tidak palsu. Sangat gelap sehingga menjijikan. Sage manusia lainnya mengerutkan kening. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Jelas sekali, dia membenci iblis-iblis jurang ini dan hanya ingin menyingkirkan mereka. 2.128 Informasinya benar. Lima orang suci abadi di balik aliansi 40 pencuri sebenarnya adalah iblis dari jurang neraka. Salah satu orang suci berpakaian H berkata dengan suara yang dalam, tidak heran kami belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dan mereka belum pernah berkultivasi di tanah suci Teichu atau Istana Kegelapan. Kami pikir mereka dilahirkan dengan ce akarnya, dan mereka berulang kali menolak tawaran kami, ternyata mereka takut mengungkap identitas mereka. Sayangnya, kami terlambat mengetahui hal ini. Mereka telah menerima beberapa informasi yang relevan dan mencoba menyelidikinya. Sayangnya, mereka menemukan bahwa para orang suci di balik aliansi 40 pencuri telah terbunuh sebelum mereka dapat menemukan apapun. Hal itu membuat mereka bergegas untuk memeriksa situasinya. Kekuatan hidup darah Ye kuat, dan ada juga saat abadi. Aku khawatir lima iblis abadi masih hidup, kata seorang suci berjubah biru. Tidak, ini belum terlambat. Tidak mati, mungkinkah Wuudi tidak membunuh mereka? Apa yang coba dilakukan anak itu? Orang suci berjubah hitam lainnya menyepitkan matanya dengan niat membunuh. Aku tidak yakin. Bagaimanapun, lima iblis abadi tampaknya telah ditekan oleh Wuudi. Jiwa mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Aku khawatir keadaan mereka lebih buruk daripada mati. Aku bisa merasakan ketakutan yang tak ada habisnya dari kedalaman jiwa mereka. Orang suci berjubah biru itu membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan aneh menembus ruang waktu dan menembus lima kepala abadi. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dengan bunyi gedebuk, kelima kepala abadi sepertinya tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Mereka segera hancur dan berubah menjadi debu, tidak dapat pulih kembali. S3. Apa? Dia membuat iblis neraka merasa takut dan bahkan tertekan. Siapa Wuudi ini? Orang suci berjubah hat terkejut. Dia tahu betapa mengerikannya para iblis abadi. Mereka adalah tipe orang yang tidak takut mati. Tidak semua dari mereka adalah pejuang kematian, tetapi mereka tidak akan pernah merasa takut dengan penyiksaan biasa. Bagaimanapun, mereka dilahirkan di dunia abis. Mereka telah mengalami segala macam penyiksaan dan sudah terbiasa dengan hal itu. Saya tidak yakin. Banyak orang yang menyelidiki asal usul Wuudi. Sayangnya, tidak ada petunjuk saat ini. Bahkan ada sage kuno yang menggunakan pembalikan waktu, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun tentang dia. Dia sangat misterius. Itu sepertinya dia dilindungi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, kata orang suci berjubah biru. Lihat, ada dunia kecil di sini. Seharusnya itu adalah sarang iblis abadi. Orang suci berjubah hitam sepertinya merasakan sesuatu. Dia membuat gerakan meraih dengan tangannya. Dengan keras, dia langsung menembus kehampaan dan membuka pintu spasial. Dia langsung sampai di dunia kecil tempat abis sal altar berada. Tubuh ketiga sage bersinar dan mereka segera memblokir dunia kecil. Saat mereka melihat keadaan dunia kecil, wajah mereka berubah. Sial, ini altar neraka. Dibangun melalui komunikasi dengan kehendak neraka. Sepertinya ada persembahan di dalamnya. Apakah mereka mencoba menghubungkan dunia neraka dan alam semesta untuk memungkinkan iblis yang tak terhitung jumlahnya turun? Ekspresi orang suci berpakaian biru berubah drastis. Ketika dia melihat altar ini, dia langsung tahu apa yang terjadi. Ini karena altar jurang serupa telah muncul berkali-kali sepanjang sejarah. Setiap saat, itu akan membawa bencana ke dunia manusia, dan itu akan memanggil iblis yang tak terhitung jumlahnya dari dunia abis. Altar ini tidak sederhana, itu tidak dimaksudkan sebagai lorong sementara, tapi lorong permanen. Untungnya, altar itu hancur tepat waktu, atau tempat ini akan menjadi wilayah iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya akan turun. Wajah orang suci berjubah hitam tampak serius. Sial, altar permanen semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam satu atau dua hari. Mereka perlu mengumpulkan banyak bahan dan menghabiskan banyak waktu. Ini adalah rencana jangka panjang. Kapan mereka menyelinap ke alam semesta? Apa yang mereka rencanakan? Iblis-iblis jurang ini terorganisir. Mereka jelas bukan tentara yang tersebar. Iblis tingkat berapa yang bisa mendorong begitu banyak iblis abadi untuk melaksanakan rencana jangka panjang seperti itu? Mungkinkah dunia abis telah bersatu? Saya tidak yakin, tapi masalah ini harus segera dilaporkan. Ini bukan masalah kecil. Dan wuudi itu, kita harus menemukannya juga. Mungkin dia mengetahui sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Mungkin dia sudah mengetahui hal ini dan datang untuk menghentikan kita. Ketiga orang bijak itu saling memandang dan segera meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum mereka pergi, mereka menyegel seluruh bintang ini. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar sesuai keinginan mereka. Ini sudah dianggap sebagai tempat penting untuk bukti. Mungkin masih ada beberapa rahasia yang belum mereka temukan. Titik-titik Pada saat ini, di dunia abis, di benua iblis yang luas, terdapat sebuah istana megah yang sangat besar. Banyak kursi besar berwarna emas gelap muncul di bagian dalam istana. Hantu muncul pada mereka, memancarkan aura iblis kuat yang sepertinya merusak ruang P. Celayda dan yang lainnya gagal. Salah satu bayangan emas gelap terbesar memiliki sosok ilusi yang tampaknya memiliki tiga ribu mata. Setiap mata mengandung kekuatan aneh dan misterius yang tak terduga. Sampah sekali, bahkan tidak bisa melakukan satu hal pun. Sebuah suara dingin terdengar, dipenuhi amarah. Menurut rencana, mereka seharusnya membuka jalan kosong antara dunia abis dan alam semesta dan membiarkan sejumlah besar iblis turun sebagai pasukan cadangan. Mereka akan menyerang pada saat yang genting dan membuat semua makhluk hidup lengah. Tapi mereka bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Sebaliknya, mereka ditemukan oleh manusia dan bahkan altarnya dihancurkan. Ketika lima iblis abadi mati, beritanya juga sampai ke dunia abis. Itu sangat marah. Rasanya para iblis telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mengirim mereka berlima keluar dari dunia abis sehingga mereka dapat bersembunyi dengan damai. Namun pada akhirnya mereka tetap gagal. Hal ini merusak banyak rencana mereka. Siapa yang berani merusak rencana kita? Orang itu harus mati. Sepertinya itu manusia bernama Wu-Wudi. Sialan, ingatlah dia. Saat dunia abis menyerbu alam semesta, itulah saat kematiannya. Daftarkan dia sebagai musuh abis dan bunuh dia. Setan-setan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Suara-suara marah datang dari singgah sana dari waktu ke waktu. Semuanya, tenanglah. Saat ini, suara ilusi terdengar lagi, ini hanya kegagalan kecil. Tidak masalah, saya sudah menyiapkan banyak rencana cadangan serupa. Dunia abis menyerbu alam semesta. Ini adalah tren umum, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekalipun ada kemunduran kecil dalam perjalanannya, hal itu tidak akan merugikan fondasinya. Lanjutkan dengan rencana berikutnya. Suaranya sepertinya mengandung kekuatan kenyamanan dan pesona yang aneh. Iya. Semua iblis jahat mengangguk, kemarahan mereka dengan cepat meredah. Wu Wudi, orang ini hanyalah anak kecil, tapi dia membunuh para elit abis. Ini adalah permusuhan yang besar. Tidak ada yang bisa membunuh para elit abis tanpa membayar harga. Saya akan memerintahkan iblis yang tersembunyi di alam semesta untuk mengambil kepalanya kembali dan memenjarakannya di jurang maut. Mereka akan membuatnya berharap dia mati. Suara ilusi ini dingin dan tanpa emosi. Isinya niat membunuh yang mengerikan yang sepertinya telah memicu keinginan abis. 2129 Pada saat ini, bintang-bintang terbang tanpa tujuan di suatu tempat di alam semesta selatan. Ruang Mutiara Sungai Gunung Bip-bip Gelombang-gelombang Siaping dengan senang hati memilah keuntungannya dari para bajak laut kali ini ketika dia tiba-tiba mendengar perintah dari sistem, Selamat kepada Tuan Rumah, kali ini Anda telah menarik banyak kebencian dari para bajak laut dan iblis neraka. Total 80 kristal kebencian telah diperoleh. Saya harap Tuan Rumah akan terus bekerja keras. 80 Kristal Kebencian Saat dia mendengar suara sistem, matanya berbinar. Selain kristal kebencian yang dia peroleh sebelumnya, dia sekarang memiliki total 700 kristal kebencian pada dirinya. Dia masih membutuhkan 300 kristal kebencian untuk mengumpulkan 1000 kristal kebencian. Saat itu, dia pasti akan mendapat hadiah besar dari sistem. Dia tidak tahu harta apa yang akan diberikan. Namun, kali ini dia justru menarik kebencian para iblis neraka. Tampaknya membunuh lima iblis abadi telah menghancurkan rencana iblis neraka secara serius. Jelas sekali, iblis abis membencinya. Siaping bisa merasakan kebencian terhadap iblis neraka dari sistem. Lupakan saja, ini hanya masalah kecil. Panen kali ini sungguh luar biasa. Setelah beberapa saat, dia berhenti memperhatikan hal-hal ini dan terus menghitung harta yang dia peroleh dari para bajak laut. S3 Pertama adalah Rohis. Ada 100 batang spirit Ye yang berumur 100 ribu tahun, 10 ribu batang spirit Ye yang berumur di atas 10 ribu tahun, dan spirit Ye yang tak terhitung jumlahnya yang berumur kurang dari 10 ribu tahun. Sayangnya, dia tidak mendapatkan sage Ye yang berusia lebih dari 1 juta tahun. Sage Ye terlalu berharga dan bukan harta karun yang bisa diperoleh para bajak laut ini. Atau lebih tepatnya, bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka pasti akan menawarkannya kepada 5 iblis abadi terlebih dahulu. Mereka tidak mendapat giliran sama sekali. Berikutnya adalah pil Ye. Pil pemulihan emas, pil pemulihan kayu, pil pemulihan air, pil pemulihan kebakaran, pil pemulihan bumi, pil pemulihan C, dan lain sebagainya juga tak terhitung banyaknya, lebih dari 100 juta botol. Pil Ye biasa sudah melampaui 10 miliar. Jika dijual, pasti akan menjadi kekayaan yang menggemparkan dunia. Bahkan sekte sein level biasa mungkin tidak bisa mendapatkan begitu banyak pil Ye dalam waktu singkat. Tentu saja, pil Ye ini tidak lagi berguna baginya. Umumnya hanya bisa digunakan untuk menukarkan uang atau untuk melatih bawahannya. Ada pun beberapa harta ajaib, bahkan lebih tak terhitung banyaknya. Mereka bertumpuk seperti gunung, memenuhi ratusan gunung, membentuk kota harta karun ajaib, memancarkan semburan cahaya harta karun. Namun, setelah mendapatkan begitu banyak harta, bukan berarti tidak ada apapun yang menggerakkan siaping. Batu pola suara Ini adalah biji aneh yang didapat siaping dari rumah harta karun bajak laut. Ini seukuran kepalan tangan, warnanya biru seperti laut, dan ditutupi dengan garis-garis aneh yang lebat. Dengan sedikit ketukan pada bijinya, suara unik segera bergema. Suaranya terdengar jelas dari jarak puluhan juta kilometer. Saking renyahnya bahkan menembus kehampaan, dan riak-riak yang terlihat bisa dilihat, langsung disalurkan ke lubuk jiwa seseorang. Bahkan jika dia menutup telinganya, dia tidak bisa menghalangi suara sound feinstone. Tanpa diragukan lagi, ini bukanlah suara biasa. Itu adalah suara jiwa. Jika ada lebih banyak batu pola suara ini, dengan kekuatan yang lebih besar, mereka dapat secara langsung menghancurkan jiwa manusia biasa. Bahkan orang bijak abadi mungkin tidak mampu menahannya. Itu benar-benar harta karun surgawi. Siaping menyipitkan matanya, dia segera masuk ke saluran internal tanah suci Teichu dan menanyakan tentang batu suara. Benar saja, ini adalah biji kosmik yang sangat berharga. Tampaknya itu diproduksi di dunia misterius dan aneh di zona singularitas alam semesta pusat. Ada sebuah gunung misterius besar di tempat itu, yang disebut gunung suara setan. Itu akan mengirimkan suara iblis yang menakutkan setiap saat. Bahkan para sage akan terkejut setengah mati ketika mereka mendekat, dan jiwa mereka akan hancur total. Oleh karena itu, gunung suara iblis juga dikenal sebagai zona terlarang kehidupan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa masuk, dan bahkan mendekatinya akan mengakibatkan kematian. Biji yang dihasilkan di tempat ini juga sangat berharga. Banyak sage yang sangat ingin mendapatkan batu pola suara, berharap dapat menyempurnakan beberapa senjata sage yang kuat. Sayangnya biji tersebut sangat sulit diperoleh. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkannya, benda itu akan langsung dibeli oleh seorang sage. Itu tidak akan pernah muncul di pasaran. Namun, dia merasa aneh jika batu pola suara muncul di alam semesta selatan. Ini adalah biji kosmik yang hanya muncul di zona singularitas alam semesta pusat. Itu sangat berharga dan tak ternilai harganya. Namun, siaping memikirkannya dengan hati-hati. Alam semesta ini terlalu besar. Sekalipun batu pola suara muncul di zona singularitas, bukan berarti batu pola suara itu tidak ada di tempat lain. Mungkin beberapa petualang secara tidak sengaja menemukannya di suatu tempat. Dan batu pola suara ini juga telah disebar dan ditinggalkan di tangan seorang bajak laut. Sayangnya, para perompak ini tidak mengetahui apa itu. Mereka hanya mengira itu adalah biji aneh biasa yang dapat menyebabkan suara bergetar. Lagi pula, jika suaranya tidak cukup kuat, kekuatan penghancurnya tidak akan besar. Ini barang bagus. Jika aku bisa mendapatkan batu pola suara dalam jumlah yang cukup, maka harta hidupku, lonceng kekacauan, akan segera bertransformasi dan berevolusi. Siaping menyipitkan matanya, Bell of Chaos miliknya sebenarnya sedang dalam proses transformasi, tapi masih ada yang kurang. Jika dia bisa menambahkan batu pola suara ini ke lonceng kekacauan, dia akan segera bisa membangkitkan suara jiwa. Pada saat itu, Bell of Chaos benar-benar mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. S-3 Bahkan seorang sage abadi mungkin tidak mampu menahan kekuatan lonceng kekacauan. Ini juga akan menjadi senjata pembunuhnya yang sebenarnya. Dia tidak akan terkalahkan. Masih terlalu sedikit. Hanya ada satu. Siaping merasa sangat menyesal. Dia hanya memperoleh satu batu pola suara dari seorang bajak laut. Jika dia punya lebih banyak, dia mungkin bisa meningkatkan Bell of Chaos. Dia menyentuh dagunya. Mungkin dia bisa menggunakan kompas harapan untuk menemukan lokasi batu pola suara. Siaping Saat ini, Kiuksu dan Sumeyi terbang dari jauh. Mereka juga membawa gadis muda Trin, Ruth. Tuan Xia. Nona muda suku Trin, Ruth dengan hormat berkata kepada Siaping dengan wajah penuh hormat. Kamu di sini untuk apa? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang ingin menemukanmu? Kiuksu dengan cepat berkata, Hanya saja Ruth sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Jadi kami membawanya ke tempat ini. Oh. Siaping mengangkat alisnya. Dia memandang gadis Trin itu. Sejujurnya, gadis muda Trin di depannya memberinya perasaan aneh. Sepertinya dia beresonansi dengan pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya. Kekuatannya yang luar biasa sangat bermanfaat bagi pohon dunia. Tuan Xia, bolehkah saya bertanya apakah Tuhan Allah menyertai Anda? Gadis muda Trin, Ruth, mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, memandang Siaping dengan ekspresi penuh harap. Tuhan-Tuhan, apa yang kamu bicarakan? Siaping mengedipkan matanya. Tuhan-Tuhan bukanlah apa-apa. Mendengar ini, gadis muda Trin, Ruth, sangat marah. Tetapi dia segera sadar dan dengan cepat mengubah kata-katanya, tidak, saya tidak bermaksud begitu. Itu adalah suatu hal. Tidak, ya Tuhan, apa yang saya katakan? Tuhan-Tuhan, maafkan aku. 2.130 Baiklah, berhentilah bermain-main dengan Ruth di sini. Kiuksue dan Sumeyi memandang Siaping dengan marah. Baiklah. Siaping mengangkat bahu dan berkata, apakah yang Anda maksud adalah ketika Anda mengatakan Tuhan? Dia menggerakkan pikirannya dan segera membiarkan pohon dunia terbang keluar dari kedalaman lautan kesadarannya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah pohon yang menjulang tinggi dengan ketinggian 100 ribu kaki muncul di atas kepala Siaping. Ribuan akar berakar di kehampaan dan seolah menembus dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Warnanya hijau zamrut dan mengandung vitalitas tak terbatas. Setiap daun di atasnya sangat terang dan diukir dengan tanda padat, memancarkan aura dunia. Setiap cabang sepertinya mampu berkomunikasi dengan dimensi, dan setiap daun mewakili sebuah dunia. Batangnya yang menjulang tinggi berdiri di kehampaan seolah-olah itu adalah kehidupan besar yang telah ada sejak zaman kuno. Sepertinya sudah berkembang pesat. Siaping menyentuh dagunya, pohon dunia selalu tersembunyi di kedalaman lautan kesadarannya. Itu bisa mengubah ilusi menjadi kenyataan dan juga mengubah ilusi menjadi kenyataan. Itu adalah kehidupan yang sangat indah dan misterius. Meski mengetahui bahwa pohon dunia telah tumbuh banyak, ia tidak menyangka pohon itu telah tumbuh dari sebutir biji menjadi pohon yang menjulang tinggi dengan ketinggian 100 ribu kaki. Tentu saja, dibandingkan dengan keadaan dewasanya, ia hanyalah pohon muda kecil. Ini seharusnya masih dalam masa pertumbuhan dan belum bisa dianggap telah memasuki tahap pertumbuhan sama sekali. Ini. Ini adalah pertama kalinya Kyuxue dan Sumeyi melihat pohon dunia. Mereka langsung kaget dan mendapat dampak yang besar. Mereka seolah-olah telah melihat kehidupan agung yang mengandung misteri alam semesta yang tak ada habisnya. Garis-garis tebal pada daun seolah melambangkan aturan dan hukum alam semesta. Bahkan seorang sage sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang begitu hebat. Jika bukan karena kemauan mereka yang kuat dan kendali siaping, mungkin mereka tidak akan mampu berdiri di depan pohon dunia. Hanya sedikit auranya yang bisa menghancurkan langit. Tuhan-Tuhan. Saat ini, root dari suku pohon sudah berlutut di tanah. Dia sangat taat, seolah-olah dia sedang melihat leluhurnya. Ekspresinya sangat bersemangat dan fanatik. Merasakan aura pohon dunia, rambut hijau zamrutnya berkibar, dan tanda hijau pekat muncul di sekujur tubuhnya, memancarkan aura suci. Dan aura ini sepertinya memiliki resonansi yang tidak dapat dijelaskan dengan pohon dunia. Dong. Dalam sekejap mata, pohon dunia sepertinya merasakan sesuatu. Benda itu memancarkan seberkas cahaya hijau, yang langsung menyinari dahi wanita suku pohon, root. Segera, pola hijau zamrut misterius muncul di dahinya, membuatnya semakin misterius dan tak terduga. Seolah-olah dia telah menjadi anak kehidupan, yang mengandung vitalitas tanpa akhir. Kecelakaan gelombang-gelombang. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang tak terbatas, dan rumput liar serta pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di tanah sepertinya telah menerima manfaat yang besar. Mereka tumbuh dengan cepat, dan beberapa bahkan berbunga dan menghasilkan buah, sehingga memperpendek umur mereka. Terima kasih, Tuhan, atas upahmu. Gadis Trin, Ruth, sangat berterima kasih. Tampaknya kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah hadiah dari pohon dunia. Hah. Jantung siaping berdetak kencang. Melalui pohon dunia, dia merasakan bahwa dia telah membentuk hubungan spiritual misterius dengan gadis muda rakyat pohon, Ruth. Seolah-olah dia bisa merasakan pikiran Ruth kapanpun, dimanapun. Sistem, ras apa yang dimaksud dengan Rastrin? Mengapa mereka berhubungan dengan pohon dunia? Jantung siaping berdetak kencang saat dia menanyakan sistemnya. Tuan rumah, Rastrin adalah salah satu pelayan dan prajurit pohon dunia. Mereka memiliki semua jenis kemampuan yang kuat, dan mereka memiliki ketertarikan yang sangat tinggi dengan tumbuhan. Sistem menjawab, jika Anda dapat menaklukkan Rastrin, itu akan sangat bermanfaat bagi Tuan rumah. Mereka memiliki kemampuan bawaan dan kekuatan magis dalam membudidayakan tanaman, ramuan spiritual, biji-bijian spiritual, dan sebagainya. Sangat kuat. Yang terpenting, sumber energi dalam tubuh mereka juga memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan pohon dunia. Semakin banyak Trin, semakin banyak energi yang bisa mereka berikan ke pohon dunia. Kedua belah pihak saling melengkapi. Ada hal seperti itu. Mendengar kata-kata sistem, Xiaoping menyentuh dagunya dan menatap gadis muda Trin, Ruth, di depannya. Tuan Xia, tolong selamatkan Rastrin kami. Ruth memandang Xiaoping dengan tatapan memohon. Selamatkan Rastrin. Apa yang sedang terjadi? Xiaoping bertanya. Seperti ini. Ruth berkata dengan suara yang dalam dan memberitahunya tentang krisis Rastrin. Sekitar ratusan juta tahun yang lalu, pohon suci Rastrin mengalami masalah. Ia jatuh sakit. Tetua Rastrin yang tak terhitung jumlahnya mencoba segala macam metode, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan pohon suci, dan mereka juga tidak dapat menemukan penyebab penyakit pohon suci. Seiring berjalannya waktu, pohon suci melemah sedikit demi sedikit. Sekarang, pohon suci telah mencapai akhir masa pakainya, dan ia bisa mati kapan saja. Namun, pohon suci sangat penting bagi Rastrin. Jika pohon suci mati, hal itu akan memberikan pukulan berat bagi seluruh Rastrin, menyebabkan Rastrin menurun secara bertahap. Bahkan kelahiran Trin akan berkurang, dan pada akhirnya, Rastrin akan musnah. Itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh Rastrin. Untuk menemukan cara menyelamatkan pohon suci, para tetua Rastrin mengirimkan Trin yang tak terhitung jumlahnya ke berbagai belahan alam semesta untuk mencari nenek moyang semua tumbuhan pohon dunia. Hanya dengan menemukan pohon dunia mereka dapat berharap untuk menyelamatkan pohon suci dan Rastrin. Namun, bertahun-tahun telah berlalu. Rastrin yang tak terhitung jumlahnya membayar mahal dan menumpahkan darah, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan pohon dunia. Ruth tidak menyangka dia akan benar-benar menemukan jejak pohon dunia. Dia langsung gembira, berpikir bahwa dia akhirnya menemukan cara untuk menyelamatkan Rastrin. Tuan Xia, jika Anda bersedia menyelamatkan pohon suci dari Rastrin kami, Rastrin kami bersedia tunduk kepada Anda. Kami akan menandatangani perjanjian abadi dan menjadi ras bawahan Anda. Ruth berkata dengan nada serius. Benarkah? Apakah kamu punya wewenang untuk melakukannya? Siaping mengangkat alisnya. Ruth mengangguk. Tentu saja, siapapun yang bisa menyelamatkan Rastrin kita adalah dermawan ras kita. Terlebih lagi, Tuan Xia telah menandatangani perjanjian dengan Dewa-Dewa. Anda adalah simbol dari Dewa-Dewa. Saya percaya bahwa tidak ada Trin yang akan keberatan jika Rastrin kita menjadi ras bawahan Tuan Xia. Dia berkata dengan nada serius. Jadi begitu. Siaping mengangkat alisnya, alasan terbesar mengapa Rastrin mau tunduk padanya mungkin karena pohon dunia. Ia memiliki kekuatan penekan dan komando bawaan atas semua tanaman. Itu adalah nenek moyang semua tumbuhan. Wajar jika Rastrin tunduk pada pohon dunia. Selain itu, mereka mungkin akan mendapatkan manfaat tanpa akhir dengan bercocok tanam di bawah pohon dunia. Tuan Xia, bagaimana menurut Anda? Ruth memandang Siaping dengan gugup. Baiklah, aku juga ingin melihat seperti apa pohon suci Rastrin. Siaping mengusap dagunya. Dia dapat merasakan bahwa jika dia dapat memperoleh kekuatan pohon suci, itu mungkin akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan pohon dunia. Itu akan mampu mempercepat pertumbuhan pohon dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!